Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita mulai ya perkulian kita dengan Sama-sama membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim Ya ini di kampus ya prokes Kalau pakai masker sulitan juga ini bicaranya Baik ya kita melanjutkan materi yang kita sudah diskusikan bersama Ini mungkin hari ini kita akan Melanjutkan terkait dengan kendala-kendala dari Alih media Kemungkinan ini sudah pernah kita bahas di awal-awal ya Ketika kita memperbincangkan pengertian Kemudian juga secara umum tentang alih media Ini juga sudah Bapak singgung sepertinya ya Tapi ini kita coba diskusikan kembali Kendala-kendala yang ada di Lembaga ketika kita akan Mengalih media kan dokumentasi Di Learning sudah Bapak masukkan ya Sudah Bapak upload Kemungkinan sudah banyak Sudah ada yang mendownload ya Ini Bapak Kita bahas lagi sama-sama Apa-apa saja ya Dalam kesempatan ini Sebenarnya yang menjadi kendala Ketika kita Akan melakukan Alih media Sebagai gambaran umum ya Ini perkembangan alih media ini kan Berkembang terus ya Dengan seiring Waktu ya Dari segi Peralatannya Kemudian dari segi Pemahaman Dari pemahaman Para Apa Kemangku kebijakan Di lembaga Misalnya sudah menyadari bahwa Memang sangat penting ya Untuk Untuk kehidupan organisasi Kemudian juga dari Apa Dari Seluruh pegawainya Sudah Merasa bahwa ini Adalah satu kebutuhan Dan juga Yang bisa memudahkan Aktifitas-aktifitasnya ya Jadi Ketika kita bisa Berbicara masalah kendala Tentu juga kita akan Membandingkan ya Kendala-kendala Jaman dulu dengan Jaman sekarang Karena semuanya Juga mengalami Perubahan kan Kalau dulu orang bilang Kendalanya sulit Ternyata sekarang Tidak sulit Dulu kendalanya Mahal Ternyata sekarang Juga tidak mahal Jadi Ini tentu akan kita Melihat juga Yang kondisi-kondisi Yang sebelumnya Dan juga yang Kondisi sekarang Baik Yang pertama Kalau kita lihat Di Materi Di materi Itu ada beberapa Kendala Kendala Di dalam Ketika kita Mengadakan Alih media Dokumentasi Ini Ini juga Bisa di download Di Di internet Atau di Mana ya Di google Bahkan itu bisa ketemulah ya Ini Ini kendala-kendala umum Sebenarnya Yang pernah Ketika kita ketik Di searching Internet Kendala-kendala Maka akan muncul Seperti ini ya Muncul Apa Pengertian Seperti ini Baik Yang pertama Kita akan bahas Sumber daya manusia ya SDM ya SDM ini Juga menentukan Ya Terlaksananya Alih media ya Bahkan Disini dianggap Sebagai kendala ya Ini Kalau kita baca Kendala yang ada ini Kemungkinan ya Kemungkinan ini Menganggap Zaman-zaman dulu ya Yang Tadi sudah Bapak Sampaikan Misalnya Ini Tidak semua Setap Perpustakaan Merespon Positif Terhadap Perubahan Nah itu ya Kalau zaman-zaman dulu Kemungkinan ya Begitu ada Perubahan itu Kita sedikit yang langsung Merespon ya Bahkan ya Bukan cuek Tapi Ya Apa Seolah-olah Belum penting Jadi Begitu ada Ada perubahan Ada model-model yang baru Kita tidak Meresponnya ya Nah Seperti sekarang Misalnya Apa Penggunaan Penggunaan peralatan-peralatan Yang baru Baru Untuk media Alih media Kan kita Misalnya dari Aplikasi Tentu Bisa dari Handphone Atau dari Komputernya Juga Dicari Nah itu kan Baru ya Apa Perubahan baru Mungkin diantara Kita juga Belum Belum Apa Belum Banyak yang Menggunakan ya Memaksimalkan Karena biasanya kalau orang-orang kita itu Orang-orang Indonesia itu Pada saat butuh Mencari Gitu ya Sama Misalnya kita ada Oh Mau Mau Scan Nah baru kita cari Gitu ya Sebenarnya Begitu kita menemukan tema itu Kendala Kendala Apa Ada Oh perubahan baru Tentang teknologi media Alih media Sebelum Kita Menggunakan Atau tidak menggunakan Juga Kita Harus ketahui Gitu ya Kita cari Kita pelajari Nah ini seperti Dulu ya Ini mungkin Bapak cerita Kemajuan media yang Kemungkinan sudah Bapak Ceritakan Dulu Waktu masih kuliah Dulu Bapak itu Seluruh bank itu Punya tabungannya Walaupun isinya Cuma 100 ribu Bapak Tabung semua Ini 100 ribu ya Di bank Di bank BNI BCA BRI Mungkin ini pernah Bapak ceritakan ya Di bank BTN Di bank Kalau BTN BTN itu Biasanya Buka ketika kita Mau kredit rumah Tapi begitu Sebelum kredit rumah juga Pas sudah buat itu Jadi 5 bank Zaman dulu Bapak buat 500 ribu 100 100 setiap bank Tapi memang 100 ribu itu Bapak sudah Anggap Hilang Karena Bank itu Kalau dia 100 Sebulan itu Kita ada Biaya ADM ya 5 ribu Atau berapa Jadi kalau 5 ribu Kali sebulan 100 ribu Setahun Sudah 60 ribu Sudah hilang Jadi Sekitar setahun setengah Sudah hilang duit kita Tapi Bapak pelajari itu Mulai dari SMS bankingnya Bapak buat Kalau dulu Pakai Internet banking Internet banking itu Dulu Dia dikasih Token Token Bukan token ya Token namanya ya Jadi kayak Kalkulator kecil itu Dikasihnya Harganya 15 ribu Nambah gitu ya Dikasih Nanti kalau kita Mau Mau transfer Buka internet Kemudian kita Muncul password Ambil dari situ Passwordnya ya Kemudian dituker Antara password Di internet Sama di Token itu namanya ya Token Kalau di Token bank Nah itu Zaman dulu kan Itu kan Kemajuan Kemajuan yang Itu Bapak pelajari Kemudian Sekarang mobile Mobile banking Itu Bapak Di handphone ini Ini Bapak masukkan Semua ada Di semua ya BNI Padahal uangnya Sedikit mungkin ya Sampai sekarang pun Sudah bergabung Masih sedikit Tapi Bapak Pengen tahu semua ya Ada Ini ada Mobile Brimo ya Brimo ini yang kita Kalau ambil Di bank Kita Tanpa lagi melihat Tanpa pakai ATM lagi ya Tinggal Hidupkan ATMnya Kemudian kita Buat Apa Pinnya masukkan disini Masukkan di ATMnya Terus kita Mau ambil berapa Bisa kalau ada uangnya Tapi Bapak coba Waktu hari itu 100 ribu Bapak coba Bisa Gitu kan Kemudian ini Living Mandiri gitu ya Ini BSI Kemudian Sumsel Ini Bapak buat ya Bank BNI dulu ada Waktu Besiswa ya Tapi Besiswa sudah habis Sudah Bapak Masih hidup Tapi Kaldonya tidak ada Tinggal dikit Nah jadi Itu kita merespon Perkembangan ya Bukan hanya Pada saat kita Butuh Gitu kan Tapi kita pelajari Gitu kan Ya Biasanya gitu ya Bapak dulu Kayak Facebook Awal muncul Itu Bapak Bisa duluan Gitu ya Sudah Sudah Ini Sudah bisa Tapi begitu Sudah bisa Sudah Tidak Oh ya Kayak gini ya Paling sekali-sekali aja Pakai Facebook gitu Jadi kita tidak tergantung Ketergantungan Nah itu maksud Bapak Merespon ya Kita Berusaha Merespon Apa ya Ke Apa Apapun yang ada Dalam Dalam Kehidupan kita ya Kayak ini misalnya Kita Di awal Mungkin ada gak Sudah yang sudah Merespon Awal ini Ini mata kuliah kita Sudah Bapak buatkan Outline-nya Satu Dua Tiga Empat Sampai 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 Dua Sampai Pertemuan Ini Itu kalau kita Yang 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 Merespon Kondisi Itu kan ada Ini ya Ada Yang Apa Mengetuk kita Oh ini ada Tema-tema ini Kita cari Sumber-sumbernya Apa Kan belum kan Kalau kita ini kan Kalau pas mau Mau Ini Mau kuliah saja Eh mau Besok Minggu depan ada materi itu Paling Cari respon ya Termasuk Bapak juga Begitu Padahal kan dosen ya Bapak juga Jangan-jangan Semuanya belum Bapak Buat gitu kan Tapi Ya begitu ya Kita Kita Apa ya Biasanya kita butuh gitu ya Sama seperti kita Membaca Membaca itu Pada saat kita ada tugas saja kan Sebenarnya kalau mau jadi Habit Jadi kebiasaan ya Nah itu Jadi kebutuhan ya Oh sehari tidak membaca itu Terasa misalnya Tidak ada Ini ya Tidak ada Ilmu yang kita dapat Merasa gitu kan Atau tidak ada Bukan hanya ilmu Mungkin ada Ada hiburan Ada apa ya Dari bacaan itu Misalnya ya Walaupun bacaan itu Misalnya Terkait dengan Bidang-bidang akademik Nah itu kan ini ya Menjadi Habit Menjadi kebiasaan Nah jadi begitu ya Tidak semua setap Merespon katanya Itu Itu Kendala-kendala Ini Terutama di Alimedia itu ya Ada perubahan-perubahan Kita tidak merespon Sini misalnya Apalagi Menyangkut Setap Untuk beradaptasi Dengan teknologi Yang masih baru Terhadap mereka Ya kita Beradaptasi Dengan kondisi baru Ya kadang-orang Kalau yang Tidak ada Apa Yang tidak Mau merespon Ada teknologi baru Biarlah Misalnya Apalagi yang Di Perpustakaan Misalnya yang Apa Katakanlah yang Senior-senior itu ya Biarlah yang muda-muda Saja Misalnya Nah itu sebenarnya kan Begitu ada teknologi baru Ya kita harus Meresponnya ya Karena itu untuk Untuk kemampuan Yang harus kita miliki Sumber daya Manusianya ya Ini kemudian Start yang sudah Wah ini senior ya Sudah tua Dan mereka malas Untuk Jadi berubah Oke Mereka menganggap Dengan perubahan tersebut Kedahan mereka akan Mengganggu Oke Nah biasanya Begitu ya Kita Orang yang tidak Mau Dengan perubahan Ya akan tergilas ya Nah kita misalnya Kan bayangkan Di masyarakat juga Kita misalnya Tukang ojek lah Katakan gitu ya Nah itu Kan dulu kan demo Gimana Oh ada program Aplikasi baru Ini Malah mendemo Sebenarnya kalau Merespon kan justru Nah ini Ada teknologi baru Bagaimana nih Kita pengen bisa Gitu kan Sebagian ya Tapi Sebagiannya juga ada yang Langsung meresponnya Bahkan Kalau kita lihat Zaman sekarang Ngomong ya Pekerjaan-pekerjaan Yang dulu Dianggap Disepelekan orang Itu sudah sejajar kan Sekarang orang bangga Kalau mau Ini apa Mau Apa Gojek Goport Itu kan Pekerjaan yang Terhormat ya Tidak malu Banyak mahasiswa Banyak Pegawai pun ada Yang Ngambil luang Waktunya Itu kan berarti Beradaptasi dengan Kondisi ya Oke Baik Selanjutnya ya Sekilas ya Sekilas Bapak bacakan ini Kalau Ini apa Oke Kemudian Oke Mereka sudah terbiasa Lalu terusik Biasanya kalau ada Teknologi baru Gitu ya Ada keadaan baru Yang Kita tidak mampu Tidak bisa mengikuti Lalu kita Bahkan memprotesnya Biasanya gitu ya Alasannya Yang mereka sudah Enjoy Sudah senang Gitu Ada Ada kondisi baru Kita Ini gitu ya Dia Jadi kita ambil Positifnya sebenarnya Kalau kita negatifnya Ya Pasti ya Kalau ada 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 perkembangan baru Itu kita Merasa Apalagi misalnya Lahan kita Kemudian Ada dibongka Dengan Kondisi baru Nah itu akan Apa Dianggap Menjadi saingan Disinilah Dituntut Kepiawem Pemimpin Oke ini Kalau di Kalau di Lembaga Tentu Apa ya Pimpinan Memberikan Pengertian Pada Manfaat Dan perubahan Perubahan Ini bahwa Semua kemajuan Ya harus kita Respon Kita adaptasi Bahkan bisa Melampaui Oke Bila sudah Mendapatkan Komitmen Tentu perubahan Dianggap sebagai Sesuatu Yang menyenangkan Nah ini Sebenarnya Kalau kita Respon Pada Perubahan Itu Ya itu Tadi ya Seperti ada Perubahan Baru Malah sekarang Justru menjadi Sejajar Dengan Yang lainnya Nah begitu Juga dengan Di bidang-bidang Media ini Kita bisa Dengan Dengan Suasana Baru Dengan Teknologi Baru Kita lebih mudah Lagi Oke itu ya Jadi Sumber daya Manusianya Kita harus Merespon Kalau tidak Merespon Ini jadi Kendala Untuk Alimedia Yang kedua Dana Baik Dana ini Ya ini Kita lihat Jaman Itu tadi ya Bapak Bandingkan Jaman dulu Dengan Jaman sekarang Kalau Jaman dulu Ini Mau Alimedia itu Ya kita Harus beli Scanner ya Scanner Yang Biasa Yang Cuma Hanya Bisa dibuka Tutup gitu ya Hampir 700 Sampai 900 Bapak dulu ingat Waktu di Perpustakaan itu Harganya 900 Ya Hanya Buka tutup Seperti Tipis ya Itu Nanti kita Kita install Ada Drivernya Kemudian kita Scan Artinya kan Kita kalau Mau Menginstall Itu ya harus Mau Mengalih media Kan harus pakai Scanner itu Jadi dianggap Mahal ya Dananya mahal Tapi kan kalau Zaman sekarang Kita sudah bisa Menggunakan Handphone Bahkan ya Nah ini Handphone Bisa pakai Beberapa Aplikasi ya Ada Face Scanner Cam Scanner Kemudian Contoh Banyak ya Kalau kita Buka di Playstore Kemudian kita Klik Scanner gitu Sudah muncul Banyak ya Kalau kita Lihat Coba ada Yang bawa HP enggak Ini Berubahan Ada yang Siapa Coba Buka Playstore Ini siapa Dia Dia aja Dia ya Betulan dia Yang ini Dia Bisa Sambil zoom Bisa enggak Bisa ya Bisa Iya Coba Buka playstore Playstore Ini maaf Dianu ya Di Kampus Ada yang Suara-suara Di sebelah Ini juga Buka playstore Sudah dia Iya Scan Tulisan Misalnya tulis Scan aja Scan tulisan Gimana Scan ya Scanner gitu ya Scanner Atau silahkan Ini Apa Screen share ya Screen share ini harus Dianu enggak Harus di Ya Pak Belum bisa berbagi Skincare Oh ntar Bapak ini dulu ya Dia ya Ntar Dia Oh dia Ntar dulu Bapak Ini dulu apa Dia Anggera ini More Jadi Ko ya Oh enggak bisa ya Disini tulisannya Hanya Host Ko Host ya Oke Host Tidak bisa berbagi ya Kalau ini ya Ya kayaknya Zoom kita juga Cuman Hanya untuk Host aja ya Kalau Bapak Pindahkan ya Ke sana ya Oke ini Kalau Apa Kalau Bapak Buka Misalnya ini ya Bapak buka Scanner Oke Lihat aja Kalau Bacakan aja Kalau ketika Tulis scanner Scanner aja Tidak harus Di Tidak harus Di screen share Di playstore Buat scanner Munculnya apa Bada Berapa Macam Bisa Ada yang Ada yang bisa enggak Coba Di Buka playstore Berarti Di Ini ya Zoomnya Dia bisa Apa Apa saja Yang muncul Atau siapa ya Dia Ini Lagi nyari Apa Kemana itu Atau siapa Ada enggak Yang sudah dapat Coba Buka Sambil Betari Juga Coba Betari Ayo Ada apa Saja ketika Kita buka Playstore Kemudian tulis Scanner Banyak Ada Scanner Ada Tab scanner Ada PDF scanner Ada simple Scan PDF scanner Clear Scan PDF scanner Oke Baik Ya Betari Oke Ya itu ya Maksud Bapak Kalau dulu Kita anggap Mahal Sekarang Tinggal kita Install saja Mau yang mana Yang suka yang mana Misalnya Ada Oh ini Saya lebih suka Cam scanner Misalnya Seperti Bapak Bapak malah Orang-orang banyak Maka cam scanner Tapi Bapak Maka face scanner Lebih simple Lebih Sudah Bisa untuk Nambah Misalnya Halaman-halaman Yang lainnya Lebih mudah lagi Tidak ribet Ada juga yang Yang hanya Dimasukkan Yang penting-pentingnya Saja Dan hasilnya Bagus Misalnya Itu Kan bisa Dari situ Kemudian Juga yang Menformat Bolak-balik Misalnya Dari PDF Dari Word Dari Word Ke Excel Dan yang lain-lainnya Itu juga kan Semuanya Aplikasi yang Yang bisa Menatasi Untuk kendala Dari Dana ini Jadi kita Bapak pikir Kemungkinan Jaman dulu Kita Dana ini Jadi kendala Kalau sekarang kan Kita sudah bisa Lebih mudah lagi Untuk membangun Koleksi dalam Bentuk digital Tentunya Membutuhkan Dana awal Yang tidak sedikit Ini Bapak pikir Sudah terbantahkan Bisa Di jaman-jaman Sekarang Tapi memang Ini sebagai Kendala Kemungkinan Tetap saja Kita juga Harus punya Handphone Dan lain-lain Kalau memang Harus pakai Handphone Tapi kendala Dana Termasuk Kendala Kemudian Kepemimpinan Ini yang Juga Penentu Karena Maju-mundurnya Sebuah Organisasi Di pemimpin Kadang-kadang Kita Juga Pemimpin Itu Kadang-kadang Di lembaga Melihat Kalau Di perpustakaan Memang Dia Perpustakaan Kemungkinan Semua Tentang Perpustakaan Misalnya Ini penting Tapi ketika Kita Jaman-jaman Dulu Misalnya Di lembaga Ada orang Yang memang Tidak Misalnya Bidangnya Lain Kemudian Dijadikan Di Memimpin Di lembaga Itu Kadang-kadang Dia Mengedepankan Bidang Yang dia Punya Sama Misalnya Kita Dekanat Jadi dekan Kadang-kadang Kita melihat Backgroundnya Sejarah Pasti Dia Majukan Sejarah Backgroundnya Bahasa Inggris Nanti Majukan Bahasa Inggris Itu Kadang-kadang Yang menjadi Persoalan Jadi Pemimpin Itu Akhirnya Jadi kendala Kita Ingin Majukan Perpustakaan Sementara Pemimpinan Kita Backgroundnya Bukan Kemudian Tidak Memajukan Perpustakaan Maka Sebenarnya Kalau ingin Jadi Pemimpin Tanpa Melihat Background Dari mana Harusnya Untuk Kemajuan Tanpa Melihat Latar Belakang Nah Itu Jadi Kepemimpinan Juga Bisa Berpengaruh Untuk Apa Maju Mundurnya Misalnya Alih media Dalam Satu Lembaga Oke Ini Selanjutnya Konsistensi Oke ya Konsisten ya Kendala ini Muncul apabila Terdapat Banyak Staff Bahkan Pemimpinan Yang tidak Konsisten Dan Komitmen Untuk Perubahan Ke arah Sesuatu Yang baru Dan maju Maka dari itu Sebelum Melangkah Harus Direncanakan Dengan Matang Agar Tidak Terjadi Sesuatu Yang membuat Kendur Di kemudian Hari Oke Konsistensi Dan Komitmen Biasanya Apa yang Ingin kita Kerjakan Di satu Lembaga Itu Sudah Melalui Musau Arah Hasil Kesepakatan Bersama Selanjutnya Dia harus Dijalankan Dengan Konsisten Konsisten Dengan Hasil Keputusan Rapat Bersama Dan Komit Komit Itu Komit Itu Tidak Lain Tidak Ada Yang lain Kecuali Yang harus Kesepakatan Kita bersama Itu Dijalankan Komit Artinya Kesepakatan Kemudian Kita juga Menjalankannya Bertanggung Jawab Dengan Apa yang Dicapkan Itu Ini Staff-staffnya Staff-staffnya Atau Pemimpinnya Juga Harus Komit Di Apa yang Kita Misalnya Kita Mau Alih Media Naskah Naskah Sudah Berarti Kan Kita Tinggal Dijalankan Yang Sudah Disepakati Bersama Oke Kemudian Ada Disini Waktu Waktu Setiap Perubahan Termasuk Manfaat Yang Menyertainya Akan Membutuhkan Waktu Yang cukup Lama Untuk Mewujudkan Sesuatu Dengan Harapan Yang Diinginkan Harapan Yang Diinginkan Oke Ya Biasanya Yang Menjawab Semua Adalah Waktu Di Hidupan Kita Ini Hidupan Kita Selesai Tidak Selesai Kita Kadang Kadang Orang Bilang Kita Nunggu Waktu Saja Jadi Sakit Juga Kadang Begitu Kita Berobat Kemana Kadang Kadang Misalnya Kita Prediksi Apa Ini Kalau Sakit Demam Misalnya Nanti Tiga Hari Sakit Nanti Sehat Lagi Kemudian Sakit Tujuh Hari Biasanya Jadi Kadang Kadang Sudah Mau tidak Mau harus Menunggu Tujuh Hari Baru Sembuh Apalagi Misalnya Di Era Sekarang COVID-19 Kalau ada Yang kena 15 hari Di karantina Itu Jadi Ada Waktu Yang Menjawab Kuliah Juga Seperti Itu Empat Tahun Waktu Kita Nanti Tinggal Seberapa Besar Apa Semangat Semangat Yang Dibangun Oleh Mahasiswa Itu Yang Menyelesaikannya Kalau Tidak Waktunya Tentu Akan Bertambah Bertambah Mundur Lagi Apalagi Kalau Pengalaman Bapak Yang Kemarin Yang Katakanlah Biasiswa Yang Biasiswa Bapak Kemarin Seperti Itu Harus Bisa Menjaga Waktu Itu Harus Disiplin Waktunya Kuliah Kuliah Waktunya Libur Waktunya Belajar Belajar Jadi Kalau Tidak Seperti Itu Kita Akan Ketinggalan Baik Itu Waktu Juga Menjadi Kendala Kalau Kita Kalau Kita Disini Menganggap Bahwa Setiap Perubahan Termasuk Manfaat Menyertai Akan Membutuhkan Waktu Yang Cukup Lama Kita Berhasil Tidak Apa Orang Bilang Melakukan Percepatan Makanya Kalau Kuliah Empat Semester Berarti Bisa Enggak Melakukan Percepatan Tiga Tahun Setengah Sama Seperti Kayak Bapak Kemarin Waktu Kuliah S3 Itu Win Sunang Kalijaga Itu Program Doktor Itu Paling Cepat Selesai Itu Tiga Tahun Setengah Kenapa Bapak Bisa Selesai Tiga Tahun Bapak Melakukan Percepatan Satu Dua Teori Semester Tiga Komprend Semester Empat Proposal Semester Lima Pendahuluan Semester Enam Tertutup Semester Tujuh Harusnya Terbuka Semester Tujuh Tapi Bapak Melakukan Percepatan Semester Enam Awal Tertutup Semester Enam Akhir Terbuka Jadi Cukup Tiga Tahun Tiga Tahun Kurang 15 Tanggal 31 Berakhir Tanggal 14 Bapak Sudah Selesai Itu kan Artinya Melakukan Percepatan Kalau Mahasiswa Empat Tahun Harus Tiga Tahun Setengah Harus Bagaimana Berarti Setelah KKN Tidak ada Waktu lagi Harus cepat Nulis Skripsinya Harus Cepat Nulis Skripsinya Sehingga Melakukan Percepatan Kalau tidak Dia nambah Lagi Kita akan Menjadi Pak Mapalah Kata orang mana Mahasiswa Paling lama Jadi Harus Nah itu harus Berarti kan Batasnya Semester Berapa itu Tujuh Sudah Cukup ya Untuk ikut KKN Selesai KKN Cepat Nulis Biar cepat Selesai Nulis Skripsinya Baik ya Ini yang Terakhir Komunikasi Ya ini ya Kadang-kadang Kita Komunikasi Ini mungkin Perlu Dibina Antara Selesai Dari pihak Kimpinan Dari Staff Dan juga Kemungkinan Yang Yang Misalnya Penggunanya Perubahan Akan diterima Atau ditolak Berdasarkan Efektivitas Komunikasi Komunikasi Harus sering Dilakukan Dua arah Seimbang Positif Dan Negatif Dan Dimulai Sebelum Proses Perubahan Dimulai Ini Dimulai Sebelum Proses Perubahan Dimulai Ya kadang-kadang Kita Salah Komunikasi Kita ingin Berbuat baik Juga dianggap Tidak baik Kita pengen Memajukan Permajukan Perpustakaan Ternyata Pimpinan Menganggap Lain Ini juga Jadi Tentu Harus Bisa Berkomunikasi Komunikasi Yang baik Apalagi Misalnya Kita bertugas Sebagai Bagian Layanan Bagian Layanan Informasi Atau Receptionis Itulah Penentu Ada Pengunjung Yang Masuk Kemudian Dari awal Sudah Tidak Simpati lagi Dengan Perustakaan Maka Akan Berakibat Fatal Begitu Juga Pada saat Melakukan Alih media Ini Kita mau Beli alat-alat Kemungkinan Kalau mau Usul Dengan Pimpinan Ya harus Berhati-hati Berkomunikasinya Atau Kalau Sekarang Dengan Bahasa Tulisan Dengan Menggunakan Tor Ada Proposal Oke Baik Ada 6 Itu Ada 6 7 Itu Yang Menjadi Kendala-kendala Yang Biasanya Terjadi Ketika Kita Akan Mengadakan Alih media Satu Sumber Dayanya Dananya Kemudian Kepemimpinannya Konsistensi Waktu Dan Komunikasi Oke Baik Silahkan Ada Dua orang Nanya Ke Bapak Silahkan Tanya Tentang Apa saja Terkait Dengan Kendala Atau Bisa Juga Menjelaskan Kalau tidak Mau nanya Menjelaskan Atau Juga Ada Pengalaman Pengalaman Tentang Alih media Silahkan Mungkin Dari Awal Ini Sudah Muncul Siapa Tri Widianto Ya Tri Widianto Tri Widianto Ada Iya Pak Silahkan Mau Nanya Atau Mau Ada Pengalaman Tentang Alih Media Atau Misalnya Menjelaskan Satu Terkait Dengan Kendala Kendala Yang Ada Di Apada Saat Alih Media Jadi Boleh Bertanya Boleh Misalnya Ada Tentang Alih media Ada pengalaman Pengalaman Pernah Mengadakan Alih media Dengan Waktu buat Tugas Tugas Atau Apa Atau Juga Bisa Memberikan Apa Ya Simpulan Atau Apa Silahkan Silahkan Boleh Bertanya Boleh Ada pengalaman Terkait Dengan Kendala Kendala Waktu Kita Alih Media Ada Kalau Menurut Triwidianto Kenapa Dana Itu Menjadi Kendala Untuk Alih Media Alasannya Apa Mengapa Dana Juga Merupakan Salah Satu Kendala Pada Saat Alih Media Suaranya Tidak Kedengeran Ya Masih Mute Kenapa Dana Menjadi Kendala Ya Kalau Tidak Kalau Tanpa Dana Sesuatu Susah Kalau Dilakukan Ya Perlulah Kayak Ya Ya Artinya Karena Peralatan Peralatan Alih Media Ini Menggunakan Peralatan Ya Butuh Dana Kemudian Maka Jadi Kendala Kemudian Juga Untuk Mendapatkan Dana Ini Biasanya Dari Pimpinan Kesulitan Kalau Kita Ngajukan Dana Itu Untuk Apa Terus Banyak Pertanyaannya Nanti Manfaatnya Apa Berapa Harganya Banyak Kalau Masalah Uang Itu Orang Pinter Juga Kadang Kadang Bisa Bisa Ini Bisa Tidak Pinter Kali Kalian Rumus Matematiknya Salah Semua Kalau Dia Dikurang Pengurangan Betul Tambahan Satu Tambah Satu Betul 100 Tapi Kalau Pembagian Biasanya Kadang Salah Kalau Dapat Uang Lebih Satu Juta Dibagi Orang Enam Itu Hasilnya Pasti Tidak Sama Nanti Yang Baginya Lebih Besar Biasanya Jadi Sejuta Dibagi Lima Itu Biasanya Tidak Sama Hasilnya Nanti Kesalah Pembagian Nggak Maksudnya Kalau Begitu Terkait Dengan Uang Itu Biasanya Sensitive Nanti Oh Ini Karena Saya Yang Kerjanya Lebih Lebih Banyak Harus Besar Merubah Harusnya Sejuta Bagi Orang Lima Kan Dua Ratus Tapi Karena Alasan Ini Saya Bagian Bendahara Saya Ketua Ini Nggak Sama Bagian Jadi Kendala Memang Keuangan Jadi Kendala Oke Satu Lagi Misalnya Dari Siapa Adek Virgiawan Iya Pak Kira-kira Ada Pertanyaan Atau Terkait Dengan Kendala-kendala Alih Media Ada Pertanyaan Nggak Atau Mau Ada Pengalaman Nggak Pengalaman Membuat Tugas Dengan Menggunakan Alih Media Menggunakan Program Apa Apa Menskanner Pernah 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 Pak Pernah Pake Apa Kalau Pake Aplikasi Dari Handphone Tapi Kalau Diprint Nanti Hasilnya Nggak Sebagus Fotokopian Beda Iya Pak Kalau Pake Printer Pernah Nggak Printer Yang Ada Scannernya Belum Pernah Berarti pake cam scanner sebenarnya kalau ini Bapak yang simple pake fast scanner tulisannya fast scanner kadang kita kalau mau tanda tangan tinggal potos aja nanti disetting disitu udah bagus ya, lebih simple tapi sebenarnya sama aja, cam scanner juga sudah bagus itu, tinggal kita tekniknya mungkin tau tekniknya itu bisa mudah, kadang-kadang kalau kita setting-settingnya tidak tau juga kita akan kesulitan baik satu orang lagi saja ya dari yang cewek Aliza Aliza apa siapa nih Aliza ya Aliza ada Aliza ada Aliza is istanti ya baik, tadi kira-kira ada kan tadi kita sudah sampaikan sekitar ada berapa tadi, ada enam ya ada SDM, ada apalagi dana, ada kepemimpinan ada komunikasi, ada komitmen kira-kira ada ada lagi gak kendala kendala lain kalau kita mau buat alih media itu atau cukup enam itulah ada gak kira-kira kendala kendala lain yang apa menyebabkan apa terkenal